Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi di tahun 2022 mengintensifkan program pekarangan pangan lestari dimana dalam kelompok P2L tersebut diisi oleh ibu-ibu rumah tangga. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Amir Hasbi mengatakan program tersebut diakini mampu meningkatkan ekonomi keluarga sebagai upaya pemulihan ekonomi di daerah. Dalam upaya memulihkan ekonomi daerah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi di tahun 2022 mengintensifkan program kelompok wanita tani atau KWT dalam program pekarangan pangan lestari atau P2L di sebelas kabupaten di Jambi. Dimana dalam program tersebut setiap kelompok wanita tani yang beranggota 30 orang menenam 15 komoditas kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan pekarangan rumah sehingga mereka tidak lagi membeli bahan pangan ke pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Amir Hasbi pada selasa 16 November mengatakan program pemulihan ekonomi daerah itu mulai berjalan di tahun 2021 dengan 10 kelompok. Namun di tahun 2022 mendatang, jumlah kelompok bertambah menjadi 22 kelompok P2L yang memperoleh anggaran melalui dana dekonsentrasi Dinas Ketahanan Pangan. Kita ada 22, P2L kita, yang memang P2L di pekarangan pangan lestari ini memang langsung menentu kepada KWT-KWT yang ada di desa-desa. Ketika ini program ini dilalankan, insya Allah mudah-mudahan dan pengalaman yang sudah-sudah kegiatan P2L ini sangat membantu masyarakat kita, KWT-KWT kita, ibu-ibu rumah tangga tidak lagi membeli bahan pangan, tidak lagi membeli sayuran ke pasar. Selain program tersebut, program pemulihan ekonomi daerah lainnya melalui Dinas Ketahanan Pangan berupa pengembang usaha pertanian. Amir memastikan program-program yang langsung menyentuh masyarakat tersebut mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan minimal dapat mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga dampak pandemi COVID-19.